Intro Badan pengusahaan Batam atau BP Batam mulai melakukan pembangunan flyover Sungai Ladi yang rencananya akan dibangun pada tahun 2024 ini Kepala BP Batam, Rudy, dalam rilisnya menyampaikan pembangunan flyover Sungai Ladi ini akan dapat meningkatkan kelancaran konektivitas dan memangkas biaya logistik Ia juga mengatakan BP Batam akan terus mendorong pengembangan kota Batam sebagai kawasan tujuan investasi Intro Tak hanya itu, sebagai wilayah kepulauan, kota Batam mempunyai potensi besar menarik banyak wisatawan mancanegara atau Wisman Batam telah berkembang menjadi salah satu pintu kerbang utama masuknya wisatawan di bagian barat Indonesia, khususnya Sumatra Untuk itu BP Batam terus mengembangkan infrastruktur seperti jalan hingga jembatan Salah satunya adalah pembangunan flyover Sungai Ladi yang mulai dibangun tahun 2024 ini Pembangunan ini tentunya akan meningkatkan kelancaran konektivitas dan memangkas biaya logistik Sementara bagi wisatawan dan masyarakat, kelancaran mobilitas juga diperlukan untuk kenyamanan Selesainya pembangunan flyover ini nantinya juga akan menambah keindahan dan tertatanya kota Batam Kepala BP Batam Rudy menegaskan Pembangunan flyover ini merupakan salah satu upaya untuk menghilangkan kemacetan di daerah tersebut Terutama kemacetan yang sering timbul pada jam-jam sibuk di pagi hari maupun sore hari saat pulang kerja Rudy meminta dukungan dari masyarakat agar seluruh proses pembangunan ini dapat berjalan sesuai dengan perencanaan Kepala Subdirektorat Pembangunan Kepelabuhan dan Bandara BP Batam, Boijas Mita selaku pejabat pembuat komitmen atau PPK mengatakan jangka waktu pembangunan selama 370 hari atau kalender Saat ini pembangunan ini sudah dimulai dengan persiapan tahap pembuatan frontage atau pelebaran jalan di sisi kanan dan kiri Sedangkan tahap pertama memerlukan dalam waktu 2,5 bulan akan dilakukan pelebaran jalan baik yang mengarah ke Negoya dari sisi UIB maupun dari sisi Dam Sungai Ladi Untuk arus lalu lintas pekan depan pihaknya akan berkoordinasi dengan Dinas Bina Marga Dinas perhubungan dan kepolisian untuk reka rasa arus lalu lintas Mengenai dampak dari pekerjaan tersebut terhadap arus lalu lintas Namun Dinas Bina Marga bersama dengan instansi terkait akan berupaya semaksimal mungkin agar arus lalu lintas tetap lancar Setelah pelebaran jalan dari sisi UIB dan Dam Sungai Ladi selesai Pekerjaan kemudian akan dilanjutkan dengan pembangunan fondasi flyover terkait anggaran Pembangunan total yaitu sebesar 132 miliar rupiah untuk tahun anggaran 2023 hingga 2024 Dengan sumber dana dari PNBP BP Batam Yang ini dikerjakan oleh PT Adikarya atau Persero dengan konsultan PT Disipline Council Namun demikian terkait target penyelesaian pembangunan akan melihat konstruksinya satu tahun selesai Kecuali kalau ada force major Nah bagaimana menurutmu guys? Keren kan? Batam kedepannya Sampai jumpa di video selanjutnya